Intro Dalam langkah penyelenggaraan pelayanan publik bagi seluruh kesehatan masyarakat kesehatan kemuliaan karyo Penyusunan perencanaan kerja pemerintah daerah kabupaten karyo tahun 2019 Pemerintah daerah kabupaten karyo menggunakan masyarakat daerah di gedung serba guna nilang sari karyo Dalam masyarakat tersebut, pemerintah sepakat akan menghasilkan seluruh penyusunan perencanaan pembangunan berbasis elektronik di seluruh bidang Pemerintah kabupaten karyo secara resmi membuka masyarakat perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 Pembukaan tersebut ditandai dengan pengukulan gong oleh walaikota bupati karyo anualasi Dimana nantinya, tahun 2020 akan dilaunching, sehingga untuk program ini semakin terarah dan efisien serta transparan Guna hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Seusai pembukaan kegiatan musyara perencanaan pembangunan tahun 2019 Bupati Karyo Manu Rafik menyampaikan 4 poin penting yang menjadi fokus pemerintah Yang ini, pemerintahan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan investasi dan ekonomi, kerayatan, serta meningkatkan nilai keagamaan dan budaya Selain itu, pemerintah kabupaten karyo juga telah menyampaikan untuk menghasilkan seluruh penyusunan perencanaan pembangunan tersebut dengan berbasis elektronik Guna mengikuti proses pengembangan teknologi di Indonesia, serta nanti masing-masing dari ini akan dijabarkan lagi dalam beberapa prioritas-prioritas lainnya Dengan ditetapkannya perencanaan pembangunan berbasis elektronik tersebut di pemerintah kabupaten karyo manu khususnya Seluruh informasi nantinya akan bersifat terbuka dan dapat diakses semua pihak yang terlibat dalam institusi yang memiliki kewenangan dan pengawasan Hal itu dilakukan guna menghindari adanya penyimpangan yang terjadi saat menyusun perencanaan pembangunan daerah kabupaten karyo manu itu sendiri Yang pertama, prioritas untuk prestruktur, kemudian yang kedua, prioritas sumber daya aparatur Yang ketiga, sumber daya pengembangan perusahaan yang keempat adalah pengembangan bidang keagamaan Dari masing-masing ini akan dijabarkan lagi dalam beberapa item-item prioritas-prioritas Yang intinya kita untuk akselerasikan sikronisasi antara Rencana Kemerintah Pemerintah Pusat 2020 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi untuk 2020 dan juga Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karmun Yang kita akselerasikan dalam institusi ini Kita belum dapat menyampaikan adanya divisi tetapi yang jelas Hari ini kita merekap apa-apa saja yang diajukan oleh masyarakat Itu yang digunakan dengan sistem eplanning, perencanaan Kemudian akan kita integrasikan dengan budgetingnya Di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Mulanam, Kaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!